Kota Shanghai, China telah mendeteksi adanya kasus infeksi COVID-19 subvarian baru. COVID-19 subvarian baru tersebut ialah Omikron BA521. Menanggapi hal itu, pemerintah kota Shanghai telah melakukan penguncian wilayah mulai awal Juni. Kasus infeksi subvarian baru Omikron BA521 ditemukan di Distrik Keuangan Pudong pada 8 Juli 2022 terkait dengan kasus dari luar negeri. Penemuan itu diungkapkan oleh Wakil Direktur Komisi Kesehatan Kota Shanghai, Zhao Dandan. Selain penguncian wilayah, Shanghai juga memperlakukan pembatasan ketat, pengunci bangunan, dan kompleks. Yang mengatakan penduduk di beberapa distrik utama Shanghai akan menjalani dua putaran tes COVID-19. Tes itu akan dilakukan pada tanggal 12 hingga 14 Juli sebagai upaya untuk mencegah penyebaran subvarian baru Omikron. Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cina, varian Omikron BA5 pertama kali ditemukan di Cina pada 13 Mei. Varian Omikron BA5 itu terdeteksi pada seorang pasien pria berusia 37 tahun yang terbang dari Uganda ke Shanghai. Zuan Zheng, anggota kelompok penasehat ahli kota tentang pencegahan COVID-19 menyebut varian BA5 terbukti memiliki tingkat penularan lebih cepat. Ia juga menambahkan bahwa vaksinasi COVID-19 saat ini masih efektif untuk memperkecil resiko munculnya penyakit serius dan kematian yang ditularkan dari subvarian baru Omikron BA521. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hari kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!